Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tabikun, konnichiwa Good afternoon Ini di kosinus Real, real atau kosinusnya minus Kemudian sinusnya Imaginer, positif Kalau 1, 0, positif-positif Kalau 0, 1, negatif-negatif 1, 1, negatif-positif-negatif Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 bit Ini ada 5, 10 bit Ada 10 bit Berpasangan Berpasangan ya Yang atas ini apa? Kos, berarti atas ini Yang Yang real Yang bawah ini Imaginer Transmising Dari paling Belakang ya Belakang ini Positif Apa namanya Oh ini Ini simbolnya ya Berarti misalnya Udah ada nih 0, 0 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 Jadi serial itu paralel Jadi dia ada serial berangkat Misalnya 0, 0 Nah bawah ini berapa sih? Positif-positif ya Positif Positif Ini positif Ini positif Ini positif Ini positif Berarti 1, 1 Ya 1, 1 Berarti Nggak ada Positif-positif 1, 0 1, 0 Berarti 1, 0 Kibit Yang ditasmisikan ya Paling belakang itu 1, 0 Kemudian Yang berikutnya ini Negatif Positif Negatif Positif 0, 0 0 Terus Ini apa? Positif Negatif Positif Negatif 1, 1 Kemudian Ini Negatif Positif Negatif Positif 0, 0 Lagi Kemudian Ini Negatif Negatif 0, 1 Negatif 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 0, 1 0, 1 Nah Jadi Misalnya Ini 1, 0 Tadi 1, 0 Positif 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 1, 0 Negatif Positif Berarti Ini Negatif Positif 0, 0 Dan Positif Negatif Positif Negatif Ini 1, 1 Negatif Positif Lagi Negatif Positif 0, 0 Kemudian Negatif Negatif Berarti Serial Serial Seperti Ini Rakaian Seri Atau Berjajar Berjajar Bukan Paralel Kalau Paralel Berbarengan Lalu Satu 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 Ini Ini Empat Yang Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Temetan Berarti Lock Lock Basis Dua Lock Basis Dua Untuk Empat Empat Total Dua Pangkat Dua Sama Lock Basis Dua Empat Dua Berarti Ada Dua Bit Dua Bit Dua Bit Dua Bit Dua Bit Ini Pemetaannya Dipetakan Kalau 0 0 A Plus 0 1 Barik Kalau Ini Berarti Kosinusnya Yang Kalau 0 0 0 Kalau Plus Berarti Sumbu Y Ini Biasanya Imaginer Pake Sini Pake Kos Berarti Kalau Dibalik Ini Suka Suka Yang Bikin Oke Nanti Bisa Dicek Lagilah Biasanya Kosinus Yang Real Negatif Imaginer Kemudian Dipetakan Dipetakan Kalau Tiap Bit Ini Menjadi Seperti Ini Jadi Tadinya Ada 10 Bit Jadi 5 Simbol Simbolnya Menjadi Minus Minus Plus Minus Plus Kalau Yang Bawah Yang Q Q Nih Q 00 Minus A Ini Kembali Biasanya Emang 00 Disini Biasanya Berarti Yang Wireless SPI.com Ini Perbaiki Terlukan Masukan Terlukan Gambarnya 0 0 Disini Kemudian Kalau Lihat Disini 0 1 Minus 0 1 Minus Disini Benar Nih 1 0 Plus 1 0 0 Plus Benar Nah Kalau 0 0 Plus 0 Minus Harusnya Sini 0 0 1 1 Minus Minus Ini Ini Harusnya 1 1 Minus Tuker Tuker 1 1 1 Disini Non 0 Disini Kemudian Di Switch Di Switch Buka tutup Disampling 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 Kemudian Bikin Filter Shipping Filter Pulsa Filter Nah Kalau Disampling Pulsa Ini Dia Keatas Kebawah Keatas Kebawah Kebawah Ini Gak Cuma Apa Ya Ini Gak Seperti Pulsa Banget Ya Dia Tasing Pulsa Paket Filter Ini Dia Membuat Ada Transmisi Ada Transient Yang Di Atas Kebawah Keatas Kebawah Ini Gak Seperti Pulsa Kotak Pus Pulsa M Dan Ini Jumlah Sampling Keberapa PS Sini Triode Sampling Dari Sini Sampling Kemudian Dikasih Oscilator Oscilator Ini Memangkitkan Sinyal Sinusoidal Osinus Dan Sinus Dikasih Akar 2 Akar 2 Kemudian Ini Amplitud Disesuaikan Ini Regensinya Omega Omega T Kalau Dalam Analog 2 P F N 2 P F 2 P 2 Kali T Kali Frekuensi Jadi Omega Omega Kecepatan Sudut Sudut Radian Per detik Radian Per detik Omega Kecepatan Sudut Kalau 2 P Kali F F F Frekuensinya Frekuensi Itu Banyak yang Gelombang Per detik Kalau Banyak yang Gelombang Dikali Wakti Jadi Kecepatan Sudut Kali N Keluarlah Sinyal Sinyal Ini Ditambahin Antara Yang Dikasih Carrier Cosiness KC Ini Adalah Carrier 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 Jadi Dia Frekuensinya Lebih Tinggi Sehingga Membuat Bentuk Modulasi Modulasi AM Karena Dia Mengikuti Amplitude Amplitude Dari Sinyal Pesannya Seperti AM Dia Seperti AM Kalau FM Ketika Kalau FM Itu Afrit Ini Tidak Berubah Kalau Positif Dia Makin Tinggi Konegatif Ya Makin Lebak Makin Rendah Frekuensinya Kemudian Ini Ditambahin Kemudian Menjadi Digital To Analog Converctor Dijadikan Analog Jadikan Analog Continue Jadi Ketika Dia Masih Disini Sinyalnya Masih Cosinus Sinyas Masih Descript Masih Descript Ini Ada Sample Ada Sample Yang Masih Descript Kemudian Dikasih Masih Kesini Dia Jadi Analog Analog Disambungin Sinyal Analog Dan Dikirim Ada Channel Dikirim Ada Channel Kalau Dikirim Dia Kena Channel Di Di Konkur Usia Kemudian Terkena Ditambahin Dengan Additive Gaussian Seperti yang Dilihatin Additive Bagusnya Sini Modif Modif Kemudian Diband Pass Filter Kemudian Filter Filter Di Sisi Frekuensinya Di Sisi Frekuensi Carrying Itu Untuk Menghilangkan Filter Frekuensi Tinggi Sama Frekuensi Rendah Gangguan Gangguan Itu Kurangin Jadi Jadi Dia Masih Berkurang Jadi Sekitar Frekuensi Carrying Kemudian Sebenarnya Kalau Ada Yang Pake Lopas Filter Disini Kemudian Dipuat Diskrips Lagi Berarti Disampel Lagi Pake PCM Buat Diskrips Lagi Kemudian Dikali Lagi Dengan Oscilator Dengan Cos Dan Sines Lagi Kalau Dikali Nanti Dia Cos Dikali Cos Ada Cos 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 seperti ini yang bawah jadi seperti ini balik lagi sinyalnya kemudian disampling samping lagi ini sinyal yang diterima kemudian ini masih terbalikannya ini adalah biode dari pulsanya mungkin disampling dapat simbolan di atas-atas bawah yang paling puncak-puncak ada yang puncak-puncak yang atas-bawah yang paling cocok disampling kalau waktunya pas tapi kadang geser-geser jadi nggak begitu pas banget jadi kadang ada error-error lagi kalau ada inter-symbol ke-interference berubah nih berubah ini geser-geser bahkan nyebrang seperti di video yang nah akhirnya nih ini nol ketika di apa ketika dilihat dia geser-geser ya harusnya pas banget geser-geser karena dia kena noise sama kena channel gitu baru kemudian dipetakan lagi di decision decision ini beatnya berapa jangan kuat ya ini kira betul lah ya cara kerjanya cara kerja ngakalin bagaimana kita bisa menggunakan memanfaatkan bandwidth yang ada yang terbatas timbelahnya yang sedikit yang merebutan yang layarnya mahal kita bisa melakukan efisiensi salah satunya dengan uang ini yang lainnya dengan MIMO multiple input misalnya dengan MIMO jadi ada kalau contohnya ya kalau kita misalnya kalian lihat yang video ini ya video kemarin nih kalau nonton di yang saya share itu yang tak sejati bagaimana untuk meningkatkan kapasitas menuju satu terapi per detik ini ada dari kapasitas kapasitas membelajar di informasi yang teori atau channel kodi ini ada kapasitas kapasitas yang bisa kita capai kecepatan bit per detik berapa sih efisiensi yang bisa kita capai sistem komunikasi ini kalau kita ingin meningkatkan kecepatan ada di dalam lock sama di luar lock kalau di dalam lock ini ada 1 plus yang makin gede tetap kena lock jadi gak begitu gede kalau mau paling gampang memperbesar memang di luar lock ini multi-faxing layer ini yang ini ya yang uang ini kualitas multi-faxing ini sampai ketemu lagi semoga bermanfaat bisa dicerna kalau tidak menanya selamat sore konnichiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih banyak terima kasih pak terima kasih pak paham ya paham ya Terima kasih.